Nah langsung aja kita mau ngobrol sama Mbak Citra nih, selamat sore Mbak Citra. Hai sore Kak Febel. Halo, akhirnya seru banget nih Mbak Rebisa ngobrol ya sore hari ini ya. Kayaknya aku biasanya nge-stop aja nih Instagramnya para peluang gitu kan, ngeliatin topik-topiknya. Nah Kak Citra, aku pengen mungkin ceritain sama teman-teman dulu sedikit ya. Kenapa sih jadi ngobrolnya sama Citra nih gitu ya sore hari ini gitu ya. Nah kalau yang aku tahu nih, nanti mungkin Kak Citra boleh tambahin gitu ya, atau mungkin aku dikoreksi kalau ada yang kurang. Nah Kak Citra ini udah menjadi jurnalis 10 tahun ya, bekerjanya di industri media, dan memang punya passion, punya purpose-nya tuh di perempuan gitu. Jadi selama karirnya Kak Citra ini kerap mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan gitu ya, dari topik kesetaraan gender, pengembangan diri, kesehatan gitu kan, sampai kewirausahaan yang emang mendorong perempuan supaya maju nih. Nah Kak Citra, mungkin sebelum kita ngobrolin soal self-love gitu ya, sekarang lagi ada proyek atau lagi sibuk apa sih Kak? Sibuk ngembangin para puan? Sibuk menyebarkan isu-isu pemberdayaan ke audiensnya para puan gitu. Kita punya banyak konten di social media, di web, dengan arisan para puan, atau misalkan kita wawancara dengan siapa, dengan siapa, kita curi ilmunya dari narasumber-narasumber kita ini, supaya spread the news, the good news to audiensnya kita sih, supaya terinspirasi, bukan cuma terinspirasi sama para puannya, tapi juga dari narasumber-narasumber kita. Dan juga kadang kita tuh sering banget wawancara audiensnya kita sendiri gitu, anggota komunitasnya kita sendiri gitu. Jadi misalkan gini, kalau untuk teman-teman yang ada di sini, jangan merasa kalian tuh tidak inspiratif, karena sebenarnya kadang kalian tuh bunuh cerita inspiratifnya masing-masing, dan para puan tuh sering banget gitu. Wawancara anggota komunitasnya kita sendiri untuk memberikan inspirasinya kepada yang lain. Yes, bener banget Kak. Aku sendiri yang ngikutin, tadi aku bilang, jadi aku suka lihat tuh nggak pasif ya, jadi memang yang tadi ikut komunitasnya, atau bahkan belum ikut komunitasnya udah tertarik nih, ngobrol-ngobrol gitu kan, mungkin sesimpul di kolom komen aja, kayaknya udah berbalas-balasan tuh Kak kalau aku lihat ya, di konten-kontennya para puan. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ke topik terkait self-love ya. Kayak tadi aku bilang, kayaknya sekarang udah nggak asing banget deh self-love sering terkumandangkan gitu ya. Cuman mungkin, apa sih definisi dari self-love yang sebenarnya gitu, kalau menurut Kea Citra sendiri? Sebenarnya kalau menurut aku ya, tiap orang tuh bisa memaknai self-love tuh berbeda-beda gitu. Ada yang memaknainya mungkin sebagai cara untuk mengenali dirinya sendiri, yang tujuannya adalah tentu saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk dirinya sendiri merasa bahagia. Atau ada juga yang mengartikannya sebagai cara memiliki rasa percaya deh, bangga deh sama kemampuan diri gue sendiri nih gitu. Yang lagi-lagi ujung-ujungnya adalah, muaranya adalah kebahagiaan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan bagaimanapun seseorang memaknai self-love, aku tuh justru menemukan apa ya, benang merah deh gitu, atau esensi dari self-love itu sebenarnya adalah penerimaan diri. Dan tujuannya itu adalah kebahagiaan diri sendiri gitu sih. Tapi mungkin teman-teman punya makna yang beda-beda gitu ya, untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya, makna self-love. Mungkin bisa juga di kolom komentar gitu kan, menurut kalian tuh self-love tuh apa sih? Oke, jadi boleh banget gitu ya Kak Citra, punya makna yang berbeda-beda sesuai dengan dirinya masing-masing gitu ya Kak ya. Nggak ada yang soalnya, nggak ada yang benar berarti ya. Betul, betul banget. Tapi kalau untuk Kak Citra sendiri, ini adalah penerimaan diri gitu ya. Jadi sebuah perjalanan gitu ya Kak ya, kayaknya kalau untuk penerimaan diri. It's a journey. Oke, it's a journey. Nah, Kak ngomongin soal journey nih ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang relate juga nih, journey kita bertahan gitu ya, atau melewati masa COVID. Nah, it feels like forever nih Kak Citra, udah kayak lama banget gitu ya. Nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar gitu. Kita baru masuk 2022 tuh, ya kita kan gas dengan semangat yang baru ya, kayak yes, oke tahun yang baru. Ya masuk third wave nih Kak nih kan, beritanya gitu. Pengen tau aja sih, apakah self-love itu berperan penting ya Kak ya, untuk kita tuh bisa menjalani hari-hari yang seperti ini. Kalau menurut Kak Citra sendiri gimana? Sebenernya kan kalau adanya pandemi atau tidak adanya pandemi, self-love penting ya. Tapi sebenernya di momen pandemi ini, kita tuh jadi kayak kepecek gitu loh, akan kesadaran kita bahwa self-love itu penting gitu. Kenapa? Karena sebenernya pandemi ini kan menjadi sangat penantang untuk kita semua ya. Misalkan gara-gara pandemi kita jadi sulit, dapat kerja misalkan. Kita mau kuliah susah, atau bisnis kita jatuh, atau lain sebagainya. Hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan pasangan, itu kan terdampak sekali ya gitu. Kita tuh jadi merasa menyalahkan diri sendiri, merasa kecewa sama diri sendiri, bersikap terlalu keras pada diri sendiri, merasa kesepian, dan lain sebagainya. Jadi pandemi ini berdampak sangat besar terhadap kehidupan manusia, seharusnya kita jadi sadar, kita jadi sempat lupa kan, untuk berbaik hati pada diri sendiri. Maka tentu aja, seharusnya di momen ini kita, yuk balik sadar lagi, berbaik hati dulu deh sama diri sendiri gitu. Mengasihani, atau it's okay, I know, pandemi ini berat banget. Buat kita semua, kalau bukan cuma kamu, atau si A, si B, kita semua berat banget. Tapi, berbaik hatilah menghargai dirimu, seperti tagline-nya para puan, aku berharga, whatever happen, yang terjadi dengan pandemi, aku berharga, aku bernilai gitu ya. Karena sebenarnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, self-love itu kan memengaruhi, cara kita berkehidupan ya, misalkan tuh, kayak dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita mencari pasangan, atau cara kita menyelesaikan pekerjaan, sekolah, cara kita membesarkan anak, gimana cara kita berinteraksi sama orang lain, pokoknya banyak hal lah. Justru moment ini adalah, walaupun I know berat ya, buat aku pun berat, mungkin buat KGB juga berat, buat semuanya berat, tapi, yuk kita, bukan introspeksi diri, maksudnya kita melihat ke dalam diri kita sendiri, berbaik hatilah gitu, jangan menuntut terlalu keras, kepada diri sendiri gitu. Yes, wah, masuk banget nih kan, memang selama, apa ya, pandemi ini mungkin yang tidak, justru yang bahaya yang tidak disadari ya, kayaknya tuh semuanya, pengen bertahan gitu kan, strive gitu ya, kayak jadi, aduh aku mesti gimana nih, supaya bisa terus, ya mungkin jalan gitu kan, tetap bisa lanjut, tapi, yang jadinya, efeknya nih, yang sering terlupakan tuh, ngelihat ke dalam ya, efeknya yang terlupakan tuh, untuk bisa, kita jadi, lebih sering menyalahkan diri sendiri kan, karena keadaan pandemi ini, padahal kan, betul, kita sebenarnya, walaupun apapun keadaannya, kita ingat aja, kita juga berharga gitu, jangan sampai, komentar-komentar negatif, yang kita kasih kepada diri kita sendiri, malah bikin kita, makin down, down, betul, betul, yes, nah, ini tuh aku mau masuk ke, ini ya Kak Citra, kan, biasanya tuh kita, jadinya cari cara untuk cope ya, gimana caranya untuk bisa, melewati hal-hal yang gak enak gitu ya, terutama masa-masa yang mungkin gak selesai-selesai ini gitu, dan sekarang tuh bermunculan, kalau aku ngeliat di sosmed tuh, banyak banget istilah-istilah healing, kayak, aduh, aku pengen self-heal dulu deh gitu ya, misalkan mau travel dulu, atau mungkin, mau day off dulu, pokoknya, pengen healing gitu kan, supaya, bisa balik lagi nih keadaannya, perasaannya, atau mungkin state of mindnya gitu, sebenarnya, menurut Kak Citra sendiri, healing tuh, ada kaitannya gak sih, sama self-love, yang sekarang tuh banyak banget gitu ya, orang-orang ngomong healing gitu, sebenarnya, kalau menurutku ya, media sosial tuh, punya peranan yang sangat besar, untuk menunggu kesadaran kita, akan pentingnya, self-love, atau untuk mempraktekkan self-love gitu ya, kalau misalkan tadi healing, mungkin kita menyadari bahwa, kita dalam suatu state tertentu, yang kita merasa, kita butuh take our time, untuk mencari jeda, untuk diri kita sendiri, untuk punya quality time, untuk diri kita sendiri, itu sebenarnya kan adalah, salah satu cara praktek, mempraktekkan self-love, gitu ya si healing, tapi kemudian balik lagi, si healing ini, jangan sampai kita berlindung, dibalik kata healing, untuk self-love, tapi sebenarnya, misalkan terlalu egois, misalkan jadinya, kita tidak memerhatikan sekitar, dan lain-lain sebagainya, gitu sih. Nah ini, pas banget, kakak ngomong soal egois, aku tuh, sambil merenung aja sih, kayak gitu ya, self-love itu kan, memang ya, poin utamanya, besarnya ke diri ya, ke self ya, gitu kan, karena memang untuk kita, melihat ke dalam, memperhatikan lagi diri kita, gitu ya, jadi self menjadi, hal yang mungkin, di bold, di underline, gitu ya kak di sini, nah cuman, pengen tau sih, kayak kadang-kadang tuh, gimana caranya, supaya kita bisa, tau batasnya gitu ya, kayak, oh ini aku lagi self-love, atau aku lagi selfish nih, gitu ya, jadi selfish, jadi egois tuh, yang tadi Kak Citra bilang, gitu, karena, pusatnya mungkin, sama-sama di self gitu ya kak ya, tapi apa sih, yang bisa membedakan gitu kak? Tadi jadi maksudnya, apa yang bisa membedakan gitu ya? Betul, betul. Mungkin, teman-teman koknya sih, boleh, ini gak sih, aku pengen tau juga sih, sebenarnya jawaban teman-teman, yang ada di sini, menurut kalian, self-love itu, egois atau mu? Kira-kira, menurut teman-teman, apakah self-love sama dengan egois, atau tidak, atau berbeda? Wow, sama. Oh belum, mungkin baru, masih masuk kak, jawabannya. Ya, teman-teman mungkin, boleh masuk ke slidonya ya. Boleh masuk ke slidonya, diisi, ini kita diskusi ya, bukan, ngajarin ya gimana-gimana, ya aku juga pengen banget, teman-teman, menyampaikan pandangannya, karena kita juga jadi belajar, bareng-bareng ya Kak Fembo ya. Betul, 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 kadang-kadang tuh suka greget gitu Kak Citra, aduh aku tuh pengen, bisa menyayangi diriku sendiri, eh tiba-tiba lupa lagi gitu kan. Jadi, kadang-kadang suka greget sendiri gitu. Nih, kayaknya udah mulai yang kelihatan. Oke, memang, 89 persen mengatakan berbeda. Iya. Terima kasih teman-teman sebelumnya, sudah mau berpartisipasi, menyampaikan pandangannya, 11 persen sama, 89 persen berbeda. Oke. Well, kalau kita bedah, satu-satu ya sebenarnya, safe love itu tadi, di awal sudah disampaikan bahwa, safe love itu adalah, penerimaan diri, yang tujuannya kebahagiaan. Kalau egois, menurut KBBI, karena aku adalah seorang jurnalis, maka menurut KBBI adalah, orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, demi kepentingannya sendiri. Jadi, kalau secara harfiah, mungkin terlihat 11-12 ya, mirip lah. Tapi sebenarnya, kalau aku menyerap ilmu-ilmu yang aku dapat dari orang lain, atau dari psikolog-psikolog yang aku wawancarai, yang menjadi pembeda antara self love dan selfish, adalah, ketika kita, apakah ketika kita mempraktekan self love itu, kita memanfaatkan orang lain, memanipulasi, merugikan orang lain gak? Atau bahkan mungkin kita merugikan diri kita sendiri, dalam proses self love itu, ketika kita melakukan hal-hal itu, bisa jadi itu adalah egois. Karena misalnya kayak gini, aku lagi stress ya ceritanya, ceritanya, padahal memang biasanya stress. Cara aku lagi stress, aku lagi burn out, karena kerjaan, aduh pusing, aku butuh healing, tadi kayak kata Kak Apeba bilang, ayo kita healing Kak Apeba. Ah pergi ah kemana, kembali yuk Kak gitu. Kita berkumpulah ke Bali, supaya gak stress, karena kerjaan, tapi kita ke Bali, kita berkumpul di tempat yang ramai, kita gak taat prokes, dengan dalih, aku harus menjaga kesehatan mentalku, supaya gak stress. Aku healing tuh ya, hal yang aku lakukan, dengan dalih menjaga kesehatan mental aku, sebagai salah satu cara self love, yang kayak gitu tuh, menurut aku sih egois banget gitu. Karena aku merugikan orang lain gitu kan, aku misalkan kamu Kak Apeba gitu ya, ih Kak Citra, kamu kok gak pake masker sih, gak taat prokes, terus aku dengan dalih, ya kan gue self healing ya gitu, gue lagi healing nih, gue biar gak gue burn out, biar gue gak stress gitu. Menurut aku itu egois, itu gak self love namanya gitu, kamu merugikan orang lain gitu. Atau misalnya gini, contoh lainnya gimana? Kan badan aku tuh gemuk ya, sesungguhnya. Tapi aku tuh mendukung body positivity, aku self love, dengan bentuk tubuh aku misalkan. Apapun bentuk tubuh perempuan cantik, perempuan gemuk juga cantik, perempuan kru cantik, semuanya cantik. Tapi, karena pandangan aku yang menganggap bahwa, perempuan tubuh gemuk itu gak apa-apa, yaudah. Aku makan sembarangan, aku makan gak sehat, aku gak jaga gaya hidup aku. Karena tau aku mikirnya, ya gak apa-apa tubuhku besar, kan aku self love. Tapi aku lupa tuh, aku tidak memerhatikan kesehatan. Aku makan aja apa aja. Padahal ketika kita menerapkan gaya hidup yang seperti itu, aku kan bisa sakit ya. Dan ketika sakit, yang kesulitan siapa? Yang repot siapa? Orangtuaku misalnya, keluargaku misalnya. Dan, kalau cara itu kita lakukan, maka aku bukan cuma egois ke orang lain, yang which is misalkan keluarga aku, atau orangtuaku yang akan mengurusku saat aku sakit nanti, tapi juga aku egois ke diri, aku sendiri sih. Eh, tapi aku disclaimer ya, aku kasih contoh badanku gemuk, karena aku, bukan berarti aku udah langsing ya, tapi aku masih gemuk gitu loh ya. Pedang dalam prosesnya ya, Kak. Pedang dalam proses. Berusaha menerapin gaya hidup yang lebih baik. Jadi sebenarnya, kalau lihat dari contoh tadi, sebenarnya tuh ada empat aspek yang mengaruhi self love gitu. self esteem, self worth, self awareness, dan yang terakhir tuh, jangan sampai lupa adalah self care. Jadi kita jangan lupa juga untuk menjaga diri kita, menjaga tubuh kita. Itu sih. Oke. Wow. Pas dijelasin, jadi kelihatan nih, Kak, perbedaannya ya, self love sama selfish tadi gitu. Meskipun sama-sama ada selfnya, tapi beda banget ketika egois itu bisa antara tadi, kalau Kak Citra bilang tuh, kita memanfaatkan orang lain, atau merugikan orang lain, bisa juga diri sendiri ya, Kak. Tadi kan contohnya, kita berlindung dibalik suatu bentuk dari self love, yang sebenarnya bisa jadi benar gitu ya. Karena memang itu salah satu bentuknya gitu. Tapi, sebenarnya kita cuma lagi gak, jadi tidak menjaga diri sendiri gitu ya. Gak pengen memperbaiki diri sendiri. Padahal kan self love itu harusnya mengangkat diri kita ya, kayak ya. Maksudnya kita masuk ke dalam, melihat apa aja nih gitu kan, untuk bentuk-bentuk kita bisa menyayangi diri sendiri. Tadi kalau Kak Citra bilang, jadi gak jaga makan, jadi gak loraga, itu kan jadi, tidak menyayangi diri sendiri ya, kayaknya malah bikin diri sakit. Juga tadi contohnya, yang merugikan orang lain, tadi kan misalkan, peliburan terus gak prokes gitu ya, atau mungkin lagi dalam keadaan seperti ini, gak apa-apa dong, aku kan ini untuk bisa memperbaiki, atau biar mental health-ku, baik lagi nih gitu ya, tapi ada orang lain yang mungkin dibuat tidak nyaman gitu kan, atau bahkan dirugikan. Nah, jadi penasaran sih Kak, berarti kan kita perlu pinter-pinter cari, cara kreatif gitu ya, gimana sih bentuk-bentuk untuk bisa menyayangi, mengasihi diri sendiri, tanpa kita tuh mungkin merugikan orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ya self love tuh bentuk-bentuknya seperti apa sih Kak, contohnya? Sebenarnya banyak ya, sangat banyak bentuk, dan mungkin bagi tiap orang bisa beda-beda gitu ya, tapi ini aku berdasarkan pengalamanku pribadi adalah sesederhana, jangan berkata negatif pada diri sendiri gitu, jangan menjani diri lo sendiri dengan kata-kata lo, lo bodoh lo, lo kok lemah sih gitu, itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari, membuat, apa jadi tidak self love gitu kan, terus kemudian apalagi, aku berharga, biasakan diri, aku berharga, aku berharga, ya menghargai diri sendiri, menghargai diri sendirinya adalah bukan hanya dari sisi baiknya kita aja, tapi juga hal-hal yang buruk ada dalam diri kita juga kita, oh kita terima gitu kan, itu kan balik lagi ke tadi, apa sih makna dari self love adalah penerimaan diri, good or badnya kita, ya kita terima gitu. Kemudian, tidak membandingkan diri sama orang lain gitu ya, capek gak sih kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain? Capek banget kak. Ya kan, capek, yaudah kita, biarkanlah orang lain dengan keunikannya, dengan hal-hal yang menjadi ciri khasnya, kamu, aku, dengan hal-hal yang menjadi keunikan aku, dengan keciri khasan aku gitu kan, akan jadi sangat, apa ya, sangat indah ketika orang-orang semakin diverse. Terus juga bukan cuman, tidak membandingkan diri dengan orang lain juga, tapi juga jangan menghakimi kali ya, jangan menghakimi orang lain, jangan menghakimi diri sendiri juga gitu, jadi in both ways gitu. Sama, kalau aku, having quality time with myself, kalau aku lagi merasa aku lelah, ya aku istirahat, aku kalau merasa, aku butuh tadi healing, dengarkan tubuhnya, healingnya yang, maksudnya dipraktekan dengan cara yang benar gitu ya, kalau memang benar tubuhnya lelah, ya istirahat lah gitu, coba dengarkan tubuh kita maunya apa gitu kan. Aku juga masih dalam proses belajar gitu ya, karena kan balik lagi tadi, self-love it's a journey, it's not a destination, it's a journey, jadi panjang sekali gitu kan, mungkin sampai nanti aku tua juga self-love itu masih akan jadi proses pembelajaran untuk kita, untuk aku misalnya, untuk teman-teman semua gitu. Jadi, ya itulah hal-hal yang bentuk-bentuk self-love ya, mungkin, kalau misalkan kafebe, mungkin caranya bisa berbeda lagi gitu kan, jadi sangat, menurutku self-love adalah personal experience, yang bisa beda-beda bagi tiap orang. Mungkin aku jadi terinspirasi nih, tadi Kak Citra bilang, mendengarkan lebih, mindfully mendengarkan suara diri ya, dan mungkin salah satunya yang, yang mungkin diperlukan tuh, jadi bisa set boundaries mungkin ya Kak Citra ya, kayak kan kalau butuh istirahat, ya berarti istirahat gitu ya, meskipun mungkin ada hal-hal lain yang masih, aduh belum selesai nih kerjaan, atau apa gitu ya, mungkin Kak Citra kita yang bekerja gitu kan, mungkin kadang-kadang tanggung-tanggung gitu ya, tapi sebenarnya, salah satu bentuk mengasihi diri sendiri, self-love tadi tuh ya, know your limit, sayangi dirimu dengan limit tersebut gitu ya, dan kalau memang butuh istirahat, ya ayo kita istirahat, mungkin gitu ya Kak Citra ya, oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke Q&A nih Kak, habis ini kita mungkin pengen denger juga ya, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan, atau mungkin mau menanggapi gitu kan, karena kayaknya, cerita-cerita juga boleh kan, boleh banget, boleh banget gitu, karena pasti yakin nih, bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga ya, mungkin lagi struggle juga gitu, ini sebelum masuk ke situ dari Kak Citra, ada gak yang pengen disampaikan dulu nih, sebelum kita masuk ke Q&A Kak? Benernya, tadi aku bilang gitu ya, jangan terburu-buru, untuk berusaha mengenali diri sendiri sih, jangan juga ikutan trend, karena FOMO gitu, oh lagi self-love, self-love kan nih, self-love, self-love kan, jadi ikut-ikutan, jadi sebenarnya kan, self-love kan berusaha, kita mengenali diri sendiri gitu ya, jadi benar-benar secara objektif, kita mengenali diri sendiri gitu, pelan-pelan aja gitu, buat dan setiap orang, goals-nya bisa beda-beda gitu, kita kan punya latar belakang yang berbeda-beda gitu, jadi jangan ngukurnya, jangan sama-sama yang lain, karena kamu ngerasa teman kamu, kok dia udah bisa self-love, gue belum ya, jangan gitu ngukurnya gitu, bisa beda-beda, kalian latar belakangnya, aku sama Kak Febo misalkan, beda kan gitu, journey-nya beda gitu sih, nice, ini perjalanan pribadi ya Kak ya, perjalanan sendiri ya, oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi Q&A, dan sharing-sharing nih ya, mungkin ya Kak Cik, oh udah banyak Kak, kaget juga, oke, mungkin yang pertama nih Kak, dari Fatur ya, Kak ada caranya Kak, untuk kita bisa set boundaries gitu ya, agar nggak terlihat egois gitu, tadi sebenarnya, kita kan udah beberapa, bentuk egoisan alah, egois gitu ya, self-love yang egois kayak gimana sih, tapi sebenarnya ya gitu lagi, balik lagi adalah, kita pahamin dulu, apa bedanya self-love sama egois gitu, dan jangan sampai kita berlindung, dibalik kata self-love, tapi sebenarnya kita tuh lebih ke selfish, jadi misalnya, kalau beberapa hal yang aku pahami, misalnya adalah, batasan kalau kita self-love, itu, tapi kita nggak peduli sama perasaan orang lain, atau malah justru, dengan dalih self-love, malah nyakitin perasaan orang lain, hati-hati tuh, kalau menurut aku itu, jatuhnya jadi egois gitu, jadi, jangan sampai self-love-nya kita justru, nggak berempati sama orang lain, karena, menurutku, salah satu ciri self-love adalah, being empati sama orang lain gitu, betul, terus kemudian, apa lagi ya, baik lagi tadi kan, kalau self-love itu, menerima diri kita, baik dan buruknya, gitu kan, baik dan buruknya diri kita, kalau kita cuma nerima, baiknya diri kita aja, tapi buruknya nggak mau diterima, sisi negatifnya kita nggak mau diakuin, kalau menurut aku itu bukan self-love, itu sih lebih ke, kita maunya baiknya aja, terlihat baik aja, dan kalau misalkan udah, kalian sudah menyadari, bahwa salah satu, ketika kalian mempraktekan self-love, tapi secara tidak sadar, kalian memanipulasi orang lain, atau bahkan memanipulasi diri kalian, sendiri gitu ya, mungkin, kita butuh waktu untuk, untuk dipikirin lagi, sebenarnya cara kita self-love, sudah tepat atau belum. Jadi tadi beberapa indikator-indikatornya, mudah aja ya Kak Citra ya, maksudnya lebih reflect aja, ada orang lain yang terdampak nggak sama aku, gitu kan, dengan yang aku lakuin ini, diri aku sendiri gimana, terdampak atau tidak gitu ya, mungkin lebih seperti itu, cara untuk mengeceknya gitu, mungkin ya Kak Citra. Oke, mungkin nextnya, oh ini nggak ada namanya Kak, gimana caranya menolak, kalau kita nggak kuat, dan perlu istirahat. Mungkin itu riset boundaries itu ya Kak ya, dalam kegiatan mungkin, teman-teman yang masih berkuliah, mungkin bekerja gitu, atau apapun lah yang sedang dilakukan gitu ya, ngerasanya udah nggak kuat, penisirahat, tapi mungkin kesulitan untuk, untuk bilang nggak gitu Kak, gimana? Aku punya pengalaman ini, sama pekerjaanku dulu gitu ya, karena mungkin, kita dulu, tidak tahu Kak, bagaimana, berani berkata tidak gitu ya, itu kan apalagi misalkan, kalau misalkan keatasan, atau ke senior, misalkan kalau masih kuliah gitu ya, kita bingung gimana ngomong tidaknya ya, gitu. Kalau menurut aku adalah, mungkin tidak secara harafiah, mengatakan tidak sih, tapi, apa ya, merubah katanya, menjadi lebih halus, tapi sebenarnya meaningnya tidak, sebenarnya meaningnya menolak, katakan bahwa saya butuh istirahat gitu, misalkan, saya kelelahan, misalkan kalau misalkan, atasanmu, untuk si kakak yang bertanya ini, misalkan, kamu bingung gimana, atasanmu nyuruh-nyuruh kamu terus, tapi kamu gak tahu cara, berkata tidak adalah, coba tanyain, bisa tidak didelegasikan kepada yang lain, misalkan, butuh bantuan untuk didelegasikan kepada yang lain, karena saya punya prioritas yang lain, misalkan itu. Tapi emang menurut aku ya, berdasarkan pengalamanku sendiri, berani berkata tidak itu, aku butuh keberanian untuk ngomong itu kan, betul, betul, betul. Tidak serta-merta, aku ngejentikin, jadi aku langsung berani, gak mau kayak gitu kan. Betul. Apa ya, built by apa ya, kebiasaan sih, jadi belajar. Kayaknya aku tidak, aku misalkan atasanku nyuruh aku, Mbak, kayaknya saya belum bisa mengerjakan yang ini, karena saya punya prioritas yang ini. Padahal sebenarnya aku lalu. Mungkin balik lagi ke komunikasi ya, Kak Citra ya. Benar, benar. Yang mungkin tidak, tidak selalu mudah gitu, tapi perlu dilatih gitu ya, kayak perlu dicoba gitu ya. Oke, mungkin lanjutnya, gimana menjelaskan ke orang tua yang menganggap self-love kita tuh egois? Gimana nih, Kak? Benar banget sih. Aku relate banget sama ini. Sebenarnya, kalau ini berdasarkan pengalamanku ya, mungkin teman-teman yang lain, kalau misalkan punya cara lain, please do share, aku juga pengen belajar dari kalian. Kalau aku tadi, benar ke kamu adalah komunikasi, having a deep talk with my parents gitu. Luangkan waktu, gimana ya, jelaskan bahwa ini, aku dalam proses penerimaan diri gitu, dan lain-lain sebagainya. Percaya orang tua tidak akan langsung mengerti sih. Orang tua tidak akan langsung mengerti. Take your time gitu. Berikan apa ya, berikan influensi itu secara tahap demi tahap. Mereka, orang tuaku setidaknya, berdasarkan pengalamanku, orang tuaku tidak langsung memahami bahwa, misalkan proses yang aku lakukan adalah proses self-talk. Jadi, aku lakukan itu terus menerus gitu. Sampai akhirnya mereka paham, oh yaudah, pada akhirnya, oh citron memang orangnya seperti itu. Misalnya, kayak gitu. Atau kakakku, ya dia memang orangnya seperti itu. Biar ke sana gitu. Kayak gitu sih. Jadi, kembali lagi, cara menjelaskannya, nggak ada lainnya kak, mesti di-talk test kita duduk, dan jelaskan yang niat baiknya kita gitu ya. Mungkin ada perbedaan pemahaman, karena mungkin orang tua kita nggak ngerti ya kak. Kayak, mereka nggak paham gitu kan. Dan, ya kita perlu menjelaskan dari sudut pandang kita, seperti apa. Mungkin seperti itu ya kak ya. Mana? Semangat nih mungkin yang sedang dalam perjalanan ya kak ya. Kita semua sedang dalam perjalanan. Boleh kalau misalnya masih butuh support ya kak ya, butuh dukungan, boleh banget kontek-kontek para puan nih. Betul. Oke. Buka ya para puannya. Aku tuh selalu ngeliatin loh kak. Suka juga dilipin juga pertanyaan, komen. Oke, lanjutnya ya kak ya. Mau tanya, apakah bisa self-love diartikan sebagai, nggak papakan semua hal yang berlawanan dengan apa yang kita alami. Nah, ini gimana nih kak? Setuju loh aku sama itu. Jadi, jadi semuanya nggak apa-apa gitu ya kak atau gimana? Ya, it's okay. Gitu kan, kita seperti apa ya, self-ratitude, kita misalkan, misalkan ya seperti kondisi saat ini gitu ya pandemi. Ya, kondisinya menantang, misalkan aku misalkan ya, tidak sedang bekerja, terus instead of aku menyalahkan diriku sendiri, aku tidak punya pekerjaan, mengafirmasi positif kepadaku, atau self-ratitude, Citra terima kasih atas usahanya, untuk terus mencari pekerjaan misalnya, nggak apa-apa, everything's gonna be alright gitu kan. Semua, kalau menurutku ya aku memahami bahwa semua terjadi, karena ada alasannya sih. Kalau aku percayanya seperti itu kan, semua akan, aku percaya adalah kunfaya kun, kesera-sera, whatever will be, will be. Yes. Jadi, ya nggak apa-apa gitu. Ya, nah mungkin nextnya nih, kita aku secara nggak sadar, suka anggap kalau aku aneh, jadi ini ngomong ke diri sendiri nih kak nih, yang tadi kakak bilang nih, aku aneh, terus aku kurang, selalu kurang nih kalau ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah, gimana cara atau tipsnya buat bisa appreciate tadi, self-affirmation itu tuh kak, gimana kak? Misalkan kamu mengatakan bahwa kamu aneh, instead of using words aneh, katakanlah bahwa kamu adalah unik. Yay. Senang banget. Kamu unik, kamu berbeda, and that's good, that's okay. Itu membuat kamu berbeda daripada yang lain. Namanya kamu mau sama yang lain. Kamu berbeda. Terus gimana caranya buat appreciate diri sendiri. Kalau aku belajar afirmasi positif. Ah, Cita, terima kasih hari ini, kamu sudah bekerja. Eh, tadi meetingnya, walaupun kamu gugup, that's okay. Tapi kamu menjalankannya dengan baik, kamu menyampaikan pesan-pesan saat rapat tadi bagus. Hai, misalkan aku ngomong ke diriku sendiri, capek ya hari ini, apa kuliahnya, it's okay, kamu akan melalui hari ini dengan baik, nanti kamu akan dapat nilai yang bagus. Kayak gitu-gitu sih, afirmasi positif ke diri sendiri itu, aku membangun itu berdasarkan kebiasaan sih. Kayak dialog, ngomong monolog, kayak monolog, kayak ngomong sama diri sendiri. Mungkin orang anggapnya aneh, ya, I don't care. Itu ngomong sendiri. Kayak aja. Nah, bener banget, Kak Citra, aku meng-highlight banget, menjadi kebiasaan ya, karena kan, tadi kalau nganggap diri kurang aneh, itu kan sebenarnya kebiasaan juga sih, Kak, dibangunnya gitu ya. Autonya tuh, ngeliat dirinya, kurang, apa gitu kan. gimana cara, tipsnya buat appreciate di sini, dibalas gitu kali ya, mungkin Kak Citra ya, dibalas kebiasaan. Kalau nggak ubah perspektifnya aja, kalau kamu ngomong kamu aneh, kamu unik tau gitu, kamu berbeda dengan yang lain. Perspektif, cari sudut pandang yang lain. Kalau aku sih nggak mau disamain sama orang lagi, gitu, setuju. Oke, thank you banget Kak, mantep banget. Oke, next question-nya, oke, kenapa konsep self-love, sangat jarang kita temui, pada anak-anak yang, baru mulai sekolah nih, sehingga, mungkin jadi banyak anak-anaknya, nggak ngerti ya, cara buat mencintai dirinya sendiri. Mungkin, kalau dibandingin anak-anak yang, dulu ya, misalkan, generasi 2000-an, misalkan, atau 90-an, mungkin itu sulit ya. Tapi kalau menurutku, di saat ini, sudah makin banyak, kesadaran-kesadaran akan self-love itu, tumbuh di orang tua-orang tua muda, ibu-ibu muda, atau bapak-bapak muda, sehingga mereka menelurkan hal itu, kepada anak-anak mereka. Tapi kalau misalkan, kamu merasa, bahwa anak-anak, menyadari itu, atau sekolah, yang tempat anakmu, sekolah, belum ada konsep itu, mungkin, justru ini adalah peluang, untuk menginformasikan, benar, benar, benar. Gimana kalau sekolah, buat misalkan, kurikulum, atau apa ya, acara, kayak ekstra kulituler lah, untuk membangun, self-love ini. Karena sebenarnya, justru itu kan hal yang positif ya, yang juga harus dibangun, bukan hanya dari rumah, tapi juga dari sekolah. jadi kalau sekarang, kayaknya makin lama, makin ada kesadaran itu ya, Kak ya. Oke. Nah ini, mungkin dua ini tuh, mirip-mirip nih Kak, menjauhkan pikiran negatif, biar tetap semangat, terus, biar gak ngebanding-ngebandingin diri, sama orang lain nih. Ini mungkin tadi, bentuk-bentuknya ya Kak ya. Gimana, ngejauhin, dari pikiran negatif. Mungkin ini yang tadi gak sih Kak, jawabannya? Iya sih sebenarnya. Baru ya. Sebenarnya serupa tapita sama, tapi sebenarnya kan, kalau menurut aku, self love itu, seperti yang tadi kita sepakati bersama, Kak ya, bahwa self itu kan journey ya, panjang. Kadang, dalam journeynya ini, walaupun kita berusaha, untuk mempraktekkan self love, itu kan fluktuatif ya, naik turun, kadang self love, kadang kita menang, kadang self love, kadang gak. Ada tuh muncul tuh, perasaan-perasaan negatif, perasaan-perasaan mindang, perasaan merasa dirinya tidak berharga. Ketika perasaan tidak berharga, atau merasa dirinya, sedang tidak dalam state self love, coba, nyalakan lagi alarmnya, balik lagi. Kalau aku, adalah afirmasi positif, kebiasaan itu, mindset tersebut, terbangun karena kebiasaan, kalau menurutku. Balik lagi, aku afirmasi positif, that's okay, kalau kamu punya pikiran negatif ini, aku selalu percaya, bahwa everything's happened for a reason. Balik lagi, tadi kunfaya pun, kalau memang terjadi, terjadilah. Jadi, kalau misalkan, daripada berpikiran negatif, lebih baik aku, apa ya, memikirkan yang positifnya aja, gitu, daripada aku hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, lebih baik aku, mengimajinasikan hal-hal yang positifnya aja. Nah, ini soal ngebandingin, Kak, mungkin kadang-kadang perjalanan juga ya, nggak sadar gitu kan, tiba-tiba, eh, lagi ngeliat nih ke sebelah, gitu kan, lagi ngebandingin. Kalau Kak Citra sendiri, biasanya gimana sih, biar, tips-tipsnya nih, biar kita nggak nengok-nengok, gitu. Misalkan gini ya, aku melihat temanku, kok dia sudah sesukses itu ya, di usia yang sama dengan aku. Kok gue nggak sampai di situ sih, padahal usia kita sama, padahal start kita sama, gitu. Kalau aku merasa, pandanganku adalah, untuk aku berhenti, membanding-bandingkan hidupku dengan orang lain, adalah, setiap orang punya prime time yang berbeda. Oke, she's or he's success now, aku akan mencapai itu, nanti, aku menunggu prime time-ku. Tapi, sementara itu, datang, ya aku membangun, men-develop diriku sendiri, untuk sampai ke sana, gitu. Capek nggak sih, ngebandingin diri sama orang lain? Bener loh, aku tuh capek banget, gitu kan. Instead of, gitu, fokus aja, develop diri sendiri, nggak usah dibandingin. Kamu punya masa-masmu sendiri, nanti. Perjalanannya sendiri-sendiri ya, kayaknya. Bener-bener, bener-bener. Oke, ini mungkin, tadi kan Kak Cita juga bilang ya, kalau media sosial tuh very powerful juga, sebenarnya, seperti para puan juga gitu, meng-empower wanita lewat media sosial, dan it happens, gitu, dan memang banyak yang terdampak baik juga, gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang, ada informasi-informasi yang malah bikin down nikah, bikin hal-hal yang negatif gitu ya. How do we control it, ketika sosial media tuh ada di sekitar kita nikah? Selalu ya, selalu dibalik semua ke positifan, kadang memang suka ada, ya namanya juga gitu, tapi mungkin, kalau misalkan aku, misalkan gimana cara kontrol medsosnya, ya adalah, ya kamu, kamu yang mengkurasi informasi yang kamu dapat, gitu. Apakah kamu merasa happy dengan informasi yang kamu baca di media sosial, apakah itu justru membuat kamu merasa down, merasa kamu jadi tidak berharga. Ya itu kan, balik lagi ke diri kita sendiri ya, yang namanya self-up, itu self-nya kita, mau kurasi informasi tersebut seperti apa, gitu. Jadi kontrolnya, jangan ngadalin kontrol sama orang lain, ngadalin kontrolnya sama diri kita sendiri, gitu. Jadi kita yang mengkurasi informasi-informasi yang, mau kita serap, yang mau kita ambil. Kamu punya kontrol, kamu punya power terhadap dirimu sendiri. Apa yang masuk gitu ya, even apa yang ada di luar kita, terus kedengeran, mau masuk apa enggak juga itu di kita ya, kontrolnya ya. Benar, benar, benar. Yang nyerap, yang mau kamu dengar, atau enggak kamu dengar, ya kamu sendiri. Oke. Mungkin pertanyaan yang step-nya yang buat self-love, itu tadi ada empat aspek yang kakak cerita ya, yang kakak sebut juga ya. Yang ada self-esteem, self-worth, self-awareness, self-care. Nah, mungkin explore di empat area ini mungkin ya, kak ya. Step-nya. Oke. Tapi mungkin, mungkin tadi yang kakak tadi, bingung kali ya, maksudnya. Mulai dari mana gitu? Cara mulainya, mungkin gimana cara mulainya ya. Kalau menurutku, adalah, mulai dari, mengenali diri kita sendiri dulu sih, mendengarkan kita, maunya apa, secara objektif ya, gitu. Secara jujur, secara terbuka, secara objektif, sebenarnya kita mau, apa sih yang membuat kita, bahagia. Dan balik lagi, jangan keburu-buru gitu, jangan, apa, jangan terburu-buru, atau sekedar ikut-ikutan orang lain, pelan-pelan aja. Ada yang sepertinya butuh saran nih, kak, gitu ya, kalau dia ingin menjauhi, atau sedang menjauhi nih, atau mau menjauhi teman-teman yang, lingkungan yang toksik, karena sering banget ngomongin orang gitu. Itu selfish atau enggak itu, kak? Kalau toksik, toksiknya, pertama adalah toksiknya seperti apa dulu gitu ya. Kadang apa yang kita anggap toksik, ternyata, disalah pahami misalnya. Tapi, apabila menurut kamu mereka adalah orang-orang yang toksik, teman-teman kamu, kalau aku, jadi kamu, aku lebih baik keluar dari circle tersebut. Aku tidak akan menghabiskan waktu aku, dengan, apa ya, hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang membuat hidupku tidak bahagia. Karena, menurutku ya, berdasarkan pengalaman pribadiku, salah satu proses yang, aku kan masih berproses set love, salah satu yang membantuku untuk berproses set love lebih cepat adalah lingkunganku. Teman-temanku, misalkan rekan kerjaku, keluarga ku, berada di lingkungan yang tepat, yang mendukungmu untuk berproses set love, itu jadi lebih cepat gitu. Kalau misalkan kamu merasa bahwa, pertemananmu itu tidak sehat, maka keluarlah gitu. Percayalah bahwa, kamu akan mendapatkan teman-teman yang tepat gitu, yang akan mendukungmu untuk berproses set love tadi. Jadi, lingkungan orang-orang sekitar kita tuh, bisa jadi sangat berpengaruh untuk membangun kita, atau bahkan tidak membangun gitu ya. Karena, kalau tadi pilihannya, toksiknya karena suka ngomongin orang, gitu kan, kalau disini bilangnya suka ngomongin orang nih Kak, kalau menurut teman yang bertanya ini gitu kan, itu sudah menghambat pertumbuhanmu sebagai seorang pribadi, ya nggak apa-apa banget ya Kaknya, untuk keluar dari lingkungan tersebut. Nah, ini mungkin yang, tadi kalau contoh-contoh afirmasi yang singkat, mungkin Kak Citra udah sempat sebut ya, kayak bilang sama diri sendiri, thank you, it's okay, dan bahkan untuk hal-hal yang mungkin kita ngerasanya kurang gitu ya, kayak agak gugup tadi nih gitu kan, waktu meeting gitu kan, atau mungkin nih pas ngobrol gini, tapi, kamu keren gitu kan, thank you udah melewati hari ini dengan baik, hal-hal seperti itu ya Kak ya, dari yang kecil-kecil ya. Oke, nah ini mungkin yang terakhir nih untuk, nah orang tua nih Kak, kalau tadi kan mungkin pertanyaan-pertanyaannya personal ya, nah ini gimana kalau buat orang tua, bisa ngejarin anaknya soal self-love nih Kak? Aku tidak punya anak, tapi aku punya keponakan, dan sebenarnya keponakan itu masih satu tahun, tapi aku sudah mengimajinasikan bahwa aku akan membantu keponakan ku untuk membuat dirinya tumbuh dengan self-love gitu. Misalnya, keponakan ku berkulit sawah matang gitu ya, misalkan ada tetangganya, atau ada teman-teman yang mengatakan, iya kamu hitam, kamu cantik, kamu seksi, kamu hot gitu kan, kamu kelihatan, kamu cantik, iya kamu cantik banget gitu, kalau misalnya ada yang bilang, keponakan ku, iya gemuk ya gitu, no you are okay, kamu gemas, kamu gemes banget gitu, jadi menurutku adalah, gimana bisa bantu anak kita, belajar tentang self-love adalah berdasarkan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari di rumah. Orang tua, atau misalkan kakaknya, atau misalkan kakek neneknya, jangan lupa ya, kakek neneknya juga, bisa mengaruhi anak atau cucunya, supaya lebih self-love gitu. Jadi pertama adalah, mungkin ini berdasarkan pengalamanku, ngomong sama ayahku, karena mungkin keponakan ku ini adalah cucu pertamanya, sehingga mungkin ekspektasi ayahku sebagai cucu pertama ini begitu besar, sehingga anak perempuan, cucu perempuan gak boleh begini, gak boleh gitu, begitu banyak boundaries dari ayahku terhadap cucu pertamanya. Aku bilang, Pak, gak gitu gitu misalkan. Dia cantik begini, dia lucu begini, it's okay gitu, belajar maksudnya membuat, membuat seakan-akan, bukan seakan-akan ya, tapi membuat bahwa memang si keponakan aku ini berharga bagaimanapun dia gitu lah. Apapun fisiknya, bagaimanapun terangainya gitu. Komunikasi juga, jangan lupa komunikasi juga sama kakek nenek. Nah, berarti yang ada di dalam rumah itu ya kan, jadi bukan curang orang tua yang closely, berinteraksi dengan anak tersebut, itu ngaruh banget ya kak? Benar, benar, benar. Yes, yes, oke. Thank you banget, Kak Citra, buat waktunya kita ngobrol-ngobrol. Ya, KVB dan teman-teman. Kita cari waktu lagi ya kak ya, waktu kita mau ngobrol lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kakak 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 ya k